Intro Jadi, alhamdulillah berjalan dengan rancar Memang sih, dari awal kita yang merencanakan pengen meskipun Saat kalau menikah itu pengen banget meskipun Yang menjanji saksi pernikahan kita Dan alhamdulillah tadi berjalan dengan rancar dan hikmat Keluargaan, pokoknya kita bahagia banget juga Mungkin resepsi kali ini mengusung tema apa sih? Sebenarnya memang kan aku asalnya dari Aceh Kalau lebih tau sih ikut-ikut aja Dan, tema hari ini memang tema daerah aku Aceh Dan anak-anak juga memakai pakaian Aceh Jadi, yang hadir siapa sih mungkin hari ini? Hmm, kerabat kita sih semuanya Jadi, kita memang awalnya itu memang sebenarnya kita mau bikin Aceh sebenarnya di Aceh sih ya Tapi, karena memang kerabat dekat semua pada komplain Katanya, jangan di Aceh kejauhan kita gak bisa dateng Jadi, ini semua kerabat-kerabat yang kita anggap sangat dekat Jadi, semua alhamdulillah bisa hadir di acara ini Ini kan pernikahan yang kedua ya? Dan ini seperti apa sih? Kebahagiaannya gitu? Apakah sama seperti ya? Ya, baru menikah itu awal-awal ketiga pertama itu seperti apa? Ini kan pernikahan kita yang kedua sama-sama sih Kita kan kehilangan pasangan kita masing-masing Dan ditakdirkan untuk bertemu berdua Mungkin ini udah takdir Allah Bahagia lah Mungkin itu bahagia ini juga karena Allah juga yang memberikan Karena memang kita kan mendoakan kita akan hidup lebih baik lagi Kita meminta pasangan Ya Allah apa yang kau ambil kan digalah dengan yang lebih baik lagi Dan itu atas doa kita, kita bertemu Itu semua karena Allah di umur aku ya Dan alhamdulillah Temu sama bila tidak sengaja sih Jadi memang benar-benar yang tidak direncarakan Yang yaudah itu takdir ya Ya gitu Dan siap untuk melepas juga-juga keartisan yang sebelumnya pernah di Jalan Semak Bauli kan? Iya, itu harus Itu komitmen kita dari awal Jadi pas dia kenal kan dari TNI Sudah berkomitmen bahwa harus mengikuti karir suami Harus mengikuti kemanapun suami dipindahkan Itu memang udah komitmen kita dari awal Dan aku sudah komit dengan komitmen itu Jadi kalau istilah di TNI itu Kelubang semua pun harus ikut Jadi memang benar-benar udah Kita harus sama-sama perpegang tangan Sama-sama harus mendukung karir beliau Dan itu udah kita komitkan dari awal Berarti nanti setelah pernikahan ini mungkin kakak akan pindah kemana atau seperti apa? Ya, jadi ini beliau masih dinas di Lebak, Banten Jadi ya akan ikut Ya Alhamdulillah masih bisa lah ditempuh dengan perjalanan 2 jam ya Jadi ya akan ikut kemanapun Kalau anak-anak mungkin sekolahnya nanti seperti apa? Akan pindah di Lebak atau Ya, nanti kita sesuaikan dan kita bicarakan lah Apapun itu yang penting Ya sama-sama lah kemanapun Kalau untuk ngomongan sendiri kak? Ya? Ngomongan? Gimana untuk ngomongan? Apa lagi kak? Nantinya terus mencoba Apa ya? Kita nggak merencanakan sesuatu hal yang harus seperti ini Seperti ini Kita jalani aja Aler aja Kemanapun Allah memberikan itu Ya kita jalani Panu Masih yakin apa sih waktu itu sebelum akhirnya Membiasa untuk menyukai Mbak Wuli Untuk mengenal seperti apa sosoknya Sampai akhirnya ya Itu seperti itu Seperti itu dia memakai Apa itu? Siapa? Siapa? Ya si Dia tampan dan Ini dia mengerti ya Iya Ya Dia tau Kita punya Kauhli sama-sama Teri sendiri Dia mau ikut juga Seperti itu Sampai akhirnya Sampai akhirnya Sampai akhirnya Sampai akhirnya Kauhli ini di matanya Panur Ini sangat baik-sampai Berhatihan sama anak-anak Ya sih Yang bilang gua Berhatihan Oh kuncinya Dianak berarti ya Panur Kauhli itu pedikatnya Kauhli ke anak seperti apa Sampai akhirnya Panur nih luluh nih sama Kauhli Nanti guru aku jasa Itu 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 Kauhli itu Pendekatannya Kauhli ke anak Panur tuh Seperti apa gitu Sampai akhirnya Panur tuh luluh sama Kauhli Ya perhatian ya Berdasarkan Kita ketemu sama Kauhli Berarti Berarti Berhatihan 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 Kita harus mengikuti suami Ya Apalagi tugas suara istri itu ya Harus menayani suami Dan mengikuti suami Kemana pun Jadi itu udah Harus diturutin Sudah ya Panur? Sudah ya Panur? Sudah? Alhamdulillah 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 Ibu Mas Nur juga Sangat baik Ibu saya juga Baik Jadi Kita ini masih Apa ya Masih perjalanannya masih panjang Kalau Allah memberikan umur yang panjang Kita ini berhak juga berbahagia ya Apalagi anak-anak Anaknya Mas Nur Membutuhkan seorang ibu Anaknya saya Membutuhkan seorang bapak Jadi memang hidupnya harus berjalan Berjalan ke depan gitu Jadi kita gak bisa egois Tidak boleh menikah lagi Kita tidak patah setelah Kita harus bahagia Makanya aku pertama kali ketemu sama anak-anak Sama Mas Nur Aku selalu bilang Kita harus bahagia ya Jadi Benda-benda kita harus bahagia ya Dan aku juga bilang Sama anak-anak Mas Nur Seperti itu Dan akhirnya Kita berkomit Ayo kalau kita bahagia sama-sama Ya itu Tidak lepas dari Karena Allah sih Komit-komit Membahagia sampai akhirnya Tidak mempermasalahkan Perbedaan Rusia Atau sebesar Perbedaan Rusia Kita gak terlalu jauh sih Beda umurnya Berapa? Hanya itu juta tahun ya Jadi gak terlalu jauh Jadi Anak-anak juga Buatnya juga Yang anakku kelas Tiga Empat Lima Sama satu SMP Jadi memang kita Kalau menurut aku sih Karena takdir Allah sih Bener-bener takdir Allah itu luar biasa sih Buat aku Buat Mas Nur gitu Yang Allah memberikan kesedihan Tapi Allah juga memberikan kebahayaan Saat kita sabar Kita ikhlas Ya itu Yang seperti Allah janjikan Kenapa? Orang melahirkan aja Sakitnya hilang Karena Allah yang menghilangkan rasa sakit itu Dan kita juga seperti itu Kenapa? Kesedihan kita hilang Karena Allah yang memberikan kesedihan itu hilang Kalau tandanya Orang yang melahirkan Tahu rasanya sakit Dia gak akan mau melahirkan lagi Dan itu juga yang kita rasakan Kenapa kita Bisa bahagiakan Allah yang memberikan rasa bahagia itu buat kita Jadi bener-bener Apa ya Kalau sekarang sih Aku yang aku rasakan Ya Allah Kalau Mucijat Allah Katir Allah itu Sangat luar biasa Bisa dibilang Prosesinya ini Ta'aruf gak sih Ular? Iya Iya Allah kenalnya itu tahun lalu Tapi memang gak terlalu intense Apalagi aku kemarin di Aceh 13 Karena saat aku ben hijab itu Aku memang Lari dari ibu kota itu Cuman memang Pengen higuran Pengen introveksi diri Saat aku berubah di November itu Didekatkan lagi sama beliau Padahal kita ketemunya itu Empat bulan sebelum November Dan itu luar biasa sih Menurut aku Bener-bener yang kita Tahajut bareng Kita istiqorah bareng Saat kita istiqorah Saat kita istiqorah Saat tahajut bareng Itu langsung dibukakan Kita menancarakan Menikah itu di bulan Maret Hanya dua bulan kita mempersiapkan ini semua Kalau gak ada Campur tangan Allah itu Gak mungkin sesukses ini Alhamdulillah banget Berarti sangat bersyukur gitu ya Sangat banget Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih